Apa yang menyebabkan kamu tuh kemarin kepleset lagi untuk kedua kali? Dengan menghadapi sendiri kasus itu mungkin kalo sebelumnya ada babi gue gitu kan. Alhamdulillah gitu masih lebih santai kalo sekarang ngadepin semua sendiri. Ya udah gak tau apa yang papa rasain waktu itu. Papa harus akui, ketika kamu yang kedua tuh papa drop. Artinya kecewa berat sama kamu. Iman tuh bertambah dan kurang fluktuatif kan. Papa memalumi itu tapi bukan berarti. Lu boleh ngerjain lagi, paham gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, take, take, take. Yo, take, take, take. Kita dalam acara Bisikan Roma. Bincang asik bareng Roma. Kali ini saya kedatangan, biasanya kedatangan tamu ini bukan tamu nih. Saya kedatangan ya bukan tamu. Anda tau insya Allah dia insya Allah anak saya. Sampai sekarang masih. Masih-masih. Alhamdulillah. Nama. Rido Roma. Nama asli beliau itu Muhammad Rido bin Romairama. Jadi nama artisnya, bukan nama artis, semangat Rido Roma kamu ya. Kalau masih dianggap anak. Bingung ya mau ngomongnya gue. Papa ngundang kamu dalam rangka kita bincang-bincang tentang pengalaman kamu kebandelan lo. Untuk kita share kepada para pemirsa, pastinya ada hal-hal yang bisa dipetik dari pengalaman Rido ya. Bahwa sebelumnya Papa mau menyatakan satu ayat firman Allah SWT yang membuat Papa ini gak marah sama kamu. Dengan kelakuan kamu memasuk pesantren itu gak terlalu marah gitu. Gak terlalu marah. Ayat itu bunya begini. Sangat boleh jadi dari istrimu atau anakmu akan menjadi musuhmu. Tapi wa'in ta'fu watasfahu watagfiru fa'inallah ghafurrahim. Tapi kalau kamu maafkan dia, kalau kamu sayangi dia, kalau kamu ampuni dia maka Allah akan memberikan ampun kepada dia gitu kan. Nah jadi ayat inilah yang membuat orang tua tidak marah ketika anaknya terpleset. Tentunya dengan catatan bahwa kesalahan itu sebagaimana Nabi mengatakan... Manusia itu yang tanpa salah dan lupa gitu ya. Kayak lagunya Joma tuh berarti. Ada lagunya Joma yang kayak gitu. Melayan, yang melayan. Hilangan tongkat ya. Lu udah dua kali kehilangan tongkat. Masih kan sekali doang. Bikin lagi yang baru ntar berarti lagi. Kita belum pernah duet loh pak. Jangan duet dulu ini urusan ini loh. Oh iya. Jadi itu tadi hadis mengatakan... Manusia tempat salah, tempat lupa. Tapi kalau kata lagu kelayangan tongkat ya. Kalau salah melulu itu mah... Itu mah disengaja gitu kan. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi lu baik deh ya. Tapi yang... Kalau sadar. Tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Itulah makanya papa gak marah. Marah dikit. Kecewa ya. Bahwa... Ya kecewa lah. Seorang anak yang... Jangan GR kamu. Yang kita banggakan kan. Jadi apa pengganti kita, profesi kita tiba-tiba. Agak gitu. Tapi it's okay, it's okay. Papa ingin... Mendapat penjelasan kamu. Kamu kan dulu pertama ya. Yang kedua. Kena lagi narkoba. Yang narkoba ini... Masya Allah. Musuh negara, musuh masyarakat, musuh rakyat, musuh segala macam ini. Daya hancurnya luar biasa. Dan dia bisa mengimbas mengenasi apa aja. Siapa aja bisa kena dia. Nah, papa ingin kamu berbicara disini kepada pemirsa. Apa yang menyebabkan kamu tuh kemarin kepleset lagi untuk kedua kali. Bingung mau mulai dari mana. Soalnya untuk situasi sekarang aja. Ini baru pertama kali Ido ketemu orang banyak. Pertama kayak lagi ketemu kamera. Ketemu Pak Aji gitu juga. Udah lama ya Pak Aji gitu ketemu. Tangan gak? Jadi situasinya buat Ido sekarang cukup apa ya. Ya sama kita juga nervous Ji. Wajib lu nervous. Iya, sangat. Iya lah. Tadi ketemu Kak Vicky gitu kan. Udah dekat-dekat aja. Kirain udah tabok juga gitu. Aduh. Yang pasti atas tindakan kesalahan Ido kemarin. Kebodohan Ido itu. I feel really apa ya. Malu gitu. Malu. Menyesal. Ido dulu sempat janji sama Papa, sama Mama. Setelah kasus yang pertama Ido. Kamu janji di depan media loh. Iya. Bahwa saya tidak akan membuat orang tua sama meneteskan air mata lagi. Itu dan. Nah kenapa kamu tiba-tiba bisa melanggar janji kamu itu seperti apa? Maksud Papa suasananya, situasi kondisi kayak apa? Sehingga kamu tuh bisa mengulangi itu. Biarnya pemirsa tahu sebab-sebab gitu. I'm just a human that yang mungkin hidup lemah, bodoh. Kalau dulu sempat ada mau entah dari pihak keluarga atau pikiran sendiri gitu kan. Yang kadang suka blaming. Kayak misalnya, oh ini gara-gara si A, gara-gara si B gitu segala macem. Ido juga sempat kayak nih kalau seandainya gue gak bikin nih, kalau seandainya gue gak bikin gitu. Tapi setelah Ido pikir lama-lama, that's just an excuse gitu. Semua orang banyak kok yang punya masalah, bahkan lebih berat hidupnya dari yang Ido laluin. Mau masalah apapun itu, mau mereka bilang, they have a apa ya kayak orang tua yang sulit. Mereka punya pergaulan yang salah, mereka punya pendidikan yang kurang. Mereka punya masalah ekonomi dan lain-lain gitu. Kalau Ido mau menyalahkan itu, faktor itu semua, itu cuma jadi excuse aja. Masalah adiksi sendiri, dari apa yang Ido dapatkan berdasarkan dari pendidikan di Lido, BNN. Kalau ini menurut bahasa kedokterannya. Adiksi itu merupakan penyakit otak kronis, yang tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dipulihkan. Sebentar adiksi itu adalah penyakit otak kronis, yang tidak bisa disembuhkan. Tapi bisa dipulihkan. Bisa dipulihkan. Jadi kayak misalnya contoh diabetes gitu. Dia gak hilang tapi bisa dikontrol. Bisa minum obat, bisa kontrol makanan. Kayak apa itu? Penyakit... Diabetes misalnya. Diabetes. Diabetes. Tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Bisa dikontrol, itu menurut ilmu kedokterannya. Seperti itu, jadi... Yang namanya... Adiktif begitu juga. Yang namanya adiksi itu akan menjadi beban seumur hidup bagi penderitanya. Dan adiksi bentuknya banyak. Ada dari mulai... Lickers. Bahkan zaman sekarang adiksi game, adiksi shopping, ada banyak. Dan di luar negeri udah ada tempat-tempat rehab untuk menangani masalah lain. Adiksi shopping sekali termasuk. Yes. Included. Banyak yang adiktif nih. Kayaknya sih gitu nih. Apalagi zaman sekarang online gampang dari handphone game, dari handphone belanja. Oke jadi... Papa catat bahwa faktor adiksi ya. Adiksi itu artinya ketagihan, ketergantungan gitu kan. Iya. Nah ini dikatakan bahwa ketergantungan itulah yang tidak bisa hilang tapi bisa dikendalikan. Kayak gitu kan. Iya. Nah disini Papa agak... Bisa kurang setuju, tapi mungkin itu secara kedokteran bisa benar. Saya punya jawaban sebenarnya. Itu ngerasa kayak mungkin mereka berpendapat seperti itu karena mereka gak punya bulan Ramadan. Gak apa-apa? Gak punya bulan Ramadan. Gak punya bulan Ramadan. Gak punya bulan puasa. Soalnya gini Pak, ini berdasarkan dari yang itu dapat lagi. Yang namanya adiksi kayak misalnya contoh kalau di kasus itu sendiri narkoba itu ada kandungan zat yang membuat otak kita memproduksi dopamine. Dopamin itu hormon yang bertanggung jawab untuk kalau misalnya kita ngerasa happy, ngerasa satisfied gitu, puas. Kayak misalnya pada saat kita meraih sesuatu kemenangan atau pada saat kita makan yang nikmat. Segala sesuatu keindahan atau yang nikmat lah yang oke gitu. Itu dari dopamine. Nah secara kemikal si zat yang di digunakan itu methamphetamine namanya. Itu memproduksi methamphetamine. Mau nyobain saya jadi gak habis. Terus, terus, terus. Oke. Zat itu katakanlah kalau mau dapet gambarannya gitu kan karena gak semua orang mungkin paham. Bayangkan sesuatu yang kita pernah alami yang paling nikmat seumur hidup. Itu misalnya otak kita memproduksi sekitar seribu dopamine. Itu ukuran normal itu paling tinggi. Dengan zat itu, itu bisa memproduksi sampai 30 ribu. Dopamin istilahnya doping-doping itu ya? Beda? Iya. Oke. Sama. Kalau mungkin kalau doping lebih ke stamina. Termasuk itu energi jadi excited atau jadi bisa bertahan lebih lama untuk mengerjakan banyak kegiatan. Oke, katakanlah demikian. Apakah ketika kamu terjadi yang kedua kali, kamu mengalami hal itu, dopamine itu. Mengalami itu, istilahnya apa tadi, ketagihan itu. Adiksi kamu muncul gitu, sehingga kamu ingin menikmati itu. Apa itu yang terjadi kemarin itu. Di setiap, kan sekarang zatnya ada banyak banget pah. Ada apa? Sekarang kan jenis zatnya ada banyak banget. Ada macam-macam. Psikotropika ya? Iya ada psiko, ada halusinogen, ada macam-macam ada banyak. Dan setiap zat itu, dampaknya beda-beda. Dan di setiap manusia juga dampaknya bisa bervariatif. Beda-beda. Jadi levelnya pun beda-beda. Alhamdulillah yang idua alamin, gak separah itu sampai edik gitu. Pada saat itu mungkin sugesti ingin ada. Tapi kalau sampai kayak memaksakan diri untuk harus bisa atau melakukan hal-hal yang... Oke, jadi saat kamu menggunakan itu muncul keinginan gitu. Iya. Artinya ediksi kamu tuh muncul gitu. Ada sugesti gitu. Ada sugesti. Mereka bilangnya sugesti. Untuk menggunakan itu. Ketika banyak hormon dopamine yang diproduksi di otak. Terus kita kehilangan. Kayak misalnya drop gitu. Udah gak produksi lagi. Akan merasa seperti hampa. Lifeless gitu. Karena udah rush tadinya kan. Dopaminya sudah rush. Dan itu yang mungkin bikin orang kayak pingin lagi. Karena mereka ingin merasa hidup. Mereka ingin merasa energi. Mereka ingin merasa. Apa ya. Mereka bisa melakukan hal-hal. Dan semakin lama bisa-bisa semakin nambah dosenya. Karena apa namanya. Yang sebelum itu bisa. Oke. Yang Pemba ingin ketahui pertama tadi masalah. Adiksi. Ketagihan. Faktor ketagihan. Ini barangkali kita perlu mengobankan ini dalam kesempatan ini. Supaya ini menjadi pembelajaran. Iya. Buat tidak hanya buat ridok. Tapi buat kita semua. Oke. Adiksi. Tadi dikatakan oleh dokter bahwa. Adiksi ini. Ketergantungan ini. Tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikendalikan. Oke. Kayak gitu kan. Selama ini ada gak pengendalian kamu? Katakanlah. Bagaimana cara pengendalian kamu? Dari yang pertama ke kedua ini. Sehingga. Yang kedua kok ini. Katakanlah. Bisa jebol gitu. Kalau pada umumnya. Ya orang pasti akan banyak bilang. Yang bisa mempengaruhi untuk. Supaya kita bisa kontrol. Bisa jaga. Itu harus ada banyak kegiatan. Otak jangan sampai. Nganggur. Terus adanya tanggung jawab. Terus menjauhi segala sesuatu yang bisa men-trigger. Trigger tuh bisa jadi apa aja. Bisa jadi hal kecil. Bisa jadi hal besar. Bisa jadi lingkungan. Bisa jadi things. Anything bisa. Tiap orang beda-beda. Cuma yang tadi udah bilang. Mungkin kenapa mereka. Bilang gak bisa disembuhkan. Gara-gara. Ini analis ego pribadi aja sih. Kenapa mereka bilang. Gak bisa disembuhkan. Karena gak punya bulan Ramadan disana. Karena. Apa yang dia pelajari juga disana adalah. Untuk bisa mengembalikan normal. Ini. Untuk mungkin level-level-level Ridho kali ya. Ridho gak bisa bicara untuk semua level. Yang bisa dilakukan adalah. Puasa. Puasa. Dalam segala arti ya. Menahan gitu. Menahan hawa nafsu. Menahan. Menahan rasa ingin. Menahan. Itu. Puasa itu. Dan ketika kita puasa. Turun jadi kayak ngeriset gitu. Itu mungkin ketolongnya. Oke. Oke. Kita udah mulai dapat. Satu gambaran. Satu kesimpulan ya. Ya bahwa benarlah. Allah subhanahu wa sallam. Bahwa. Ada satu firman Allah yang mengatakan begini. Wa nafsu wa masawwaha. Fa alhammaha fujurah wa taqwaha. Qad afla'ah man zakah wa qad khabah man dasahah. Yang artinya. Artinya. Wa nafsu wa masawwaha. Demi. Penciptaan manusia dan penyempurnaannya. Aku ilhami semua manusia itu. Dengan bakat fujur. Fujur itu bakat durhaka. Dan bakat taqwa. Jadi. Manusia semuanya. Ridho dan papa sama. Punya potensi itu. Kita bisa menjadi orang yang paling. Yang bertakwa. Kita bisa menjadi orang yang berdosa. Ya. Maka Allah mengatakan. Qad afla'ah man zakah. Wa qad khabah man dasah. Beruntunglah orang yang membangun potensi positifnya. Potensi takwanya. Dan celaka. Orang yang membangun potensi. Fujurnya. Dosanya. Negatifnya. Nah disitulah peran agama sebetulnya. Bahwa life. Ya seperti gambling ya. Bahwa. Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan hidup dan mati. Untuk menguji. Manusia. Seperti manusia yang baik. Nah jadi kita. Dalam ujian Allah hidup ini. Apapun profesi kita. Penyanyi juga. Apalagi. Lebih banyak. Lebih besar. Gak bisa. Lebih banyak juga pokoknya. Di dunia entertainment ini. Ya pastinya ya godaan itu. Banyak lah. Nah artinya. Kita udah tau nih. Bahwa. Di dalam diri kita ada potensi. Bisa jadi baik. Bisa jadi. Buruk. Nah sekarang. It's depend on us. Tergantung kita mau yang mana. Kata Allah. Kalau kamu bina potensi positifmu. Kamu baik. Tapi kalau kamu. Ini tidak dibina. Potensi negatifnya. Bisikan-bisikan negatif itu. Yang kamu perturutkan. Hancur kamu. Nah barangkali ini yang harus. Kamu. Menjadikan satu. Pijakan. Menjadikan satu pedoman. Bahwa. Baik dan buruk. Itu kita. Yang menentukan ini. Dan. Allah berfirman. Kalau ada orang yang bersungguh-sungguh untuk. Menempuh jalanku. Akan aku bukakan pintu-pintunya. Jadi ada will dulu dari kita. Ada satu kemauan dulu. Saya mau berbuat baik. Saya mau taat kepada Allah. Saya mau berima. Saya mau berakhlak. Nah nanti Allah bimbing. Allah bukakan. Allah mudahkan jalannya. Nah oleh karena itu. Di dalam diri kita ini. Harus ada will. Harus ada tekat. Saya mau baik. Saya mau ini. Dengan tekat itu. Maka Allah berjanji. Akan membukakan. Pintu-pintunya. Akan memberikan kita cara-cara. Untuk bisa mengatasi itu. Nah barangkali begini. Untuk pemirsa dan Ridho. Dan termasuk saya barangkali ya. Bahwa di dalam pergaulan ini. Kita saling mewarnai. Kita ada di kantor. Misalnya. Di pasar. Dimanapun. Itu interaksi manusia. Itu pasti saling. Mempengaruhi. Saling mewarnai. Disitulah ada kata-kata orang bijak. Saling mewarnai dan saling diwarnai. Artinya ada. Ada kemungkinan saling mewarnai. Ada kemungkinan. Ada yang diwarnai dan ada yang mewarnai. Ada yang mewarnai. Nah maka muncullah kata-kata bijak. Seandainya. Kamu. Siapapun nih seseorang. Belum mampu. Membentengi dirinya. Untuk. Tidak melakukan hal-hal yang negatif. Maka. Pilihlah pergaulan. Artinya. Jangan masuk ke dalam komunitas yang negatif misalnya. Kalau misalnya kita. Tidak yakin bahwa kita bisa membentengi itu. Tapi ketika kamu mampu. Siapapun itu. Sudah punya. Barrier. Sudah punya pertahanan. Untuk bisa konsisten di dalam kebaikan. Bergaulah dengan siapapun. Dan kamu harus. Mewarnai siapapun itu. Untuk menjadi baik. Nah disinilah kita harus punya. Bisa mengukur diri. Kemampuan saya. Untuk mempertahankan. Akhidah. Mempertahankan. Akhlak. Mempertahankan. Mempertahankan iman itu. Sejauh mana ini. Itu akan menuntungkan kita. Saya boleh gak. Masuk komunitas ini. Saya boleh gak masuk komunitas ini. Itu yang menentukan itu. Tapi kalau kita pertama-tama sudah tidak mengerti. Tidak mengukur kekuatan kita. Tiba-tiba kita masuk ke komunitas yang katakanlah. Tidak baik. Itu langkah kita pertama juga salah. Ngerti gak dong? Jadi langkah kita saja. Jangan mengatakan bahwa. Ibarat orang pergi ke medan perang. Ada yang persiapannya lengkap. Dengan tamengnya. Dengan senjatanya. Tapi ada orang misalnya. Tanpa senjata. Alah wah. Gue kebalak. Lari. Mati konyol. Kan gitu. Kira-kira begitu. Bahwa. Oke dong. Dulu kan pertama kali kamu tobat. Dan kena lagi. Apakah setelah dua kali ini. Ada kamu tobat? Tentu. Apa bedanya tobat pertama sama sekarang? Apa bedanya? Sebab kalau sama aja. Mesti bisa yang ketiga nih. Na'udhu billah. Na'udhu billah. Sebab tobat kamu pertama. Ternyata jebal tuh. Nah sekarang kamu bilang. Tobat kamu. Mesti beda dong. Iya. Bagaimana bedanya? Udah cukup loh. Saya menurut saya. Apakah saya harus mengatalkan ini? Sudah banyak pelajaran. Yang itu dapet. Sudah malu lah. Sudah umur segini gitu kan. Masih aja lagi gitu kan. Terus. Agus lah masih punya malu dia. Alhamdulillah masih. Gak worth it juga. Banyak yang terbuang. Waktu terbuang. Dan lain-lain. Masya Allah. Masya Allah. Waktu terbuang. Segala macam. Jadi Masya Allah. Yang pertama. Papa masih. Kamu ada di sana. Untuk. Buat semuanya yang kamu bisa. Tapi. Sesuai dengan komitmen Papa waktu itu. Kalau sampai terjadi lagi. Papa lepas tangan. Hands up. Papa hands up. Dan Ido-Ido terima itu. Dan Ido hargain itu. Karena itu salah satu. Kalau gak terima pulangin. Ini terima sih. Alhamdulillah itu jadi. Jadi. Pelajaran tersendiri. Buat Ido Pak. Dengan menghadapi sendiri. Kasus itu. Jadi apa ya. Mungkin kalau sebelumnya. Ada babi gue gitu kan. Alhamdulillah. Masih lebih santai. Kalau sekarang hadapin semua sendiri. Ido gak tau. Apa yang Papa rasain waktu itu. Mungkin pada saat menghadapi. Ya. Menangani kasus Ido. Now I know. Gitu kan. Dan. Kayak teteh bilang. Anak-anaknya Pak Haji. Padahal pada juga nge-rap. Gitu kan. Bapaknya dong diterus. Anaknya pada juga nge-rap. Ngerepotin. Sekarang kerepotan sendiri. Gitu kan. Jadi. Ya ada banyak. Ido paling cuma minta. Minta doanya. Dari Papa khususnya. Dari keluarga. Dari semua. Dari fans. Untuk. Doakan supaya bisa. Istiqomah. Bisa lebih baik ke depannya. Bertahan. Karena Ido sadar. Ini akan menjadi perjuangan Ido. Umur hidup sampai Ido mati. Kalau berdasarkan. Ilmu yang tadi Ido dapatkan. Di BNN. Akan menjadi beban seumur hidup. Sampai keapapun. Ido harus bisa kontrol itu. Cuma Ido boleh nanya gak apa? Pastilah. Maksudnya gak boleh. Minta duit aja boleh. Kalau gak nanya. Masih bisa ya? Masih bisa. Gimana sih Papa? Ido gak tau nih. How do you feel about me? How do you see me now? Setelah Ido melakukan kesalahan dua kali. Terus Ido juga. Jujur. Ido ada nervousnya juga. Untuk masalah karir juga. Untuk kembali juga. Ido gak tau apakah para penggemar. Mbak masih bisa nerima atau enggak. Papa masih percaya atau enggak. That's all? Iya. Bagaimana sikap Papa yang terhadap Ridho gitu kan. Setelah kejadian ini. Papa harus akui. Ketika kamu yang kedua itu Papa drop. Shock berat. Artinya kecewa berat sama kamu. Itu pertama. Yang Papa rasakan saat itu. Begitu kamu nangis minta maaf. Aduh Papa gak drop saat itu. Kecewa artinya kecewa ya. Kenapa kok itu bisa terjadi. Kecewa dia wajar lah itu. Kecewa dan pake banget. Nah saat itu. Papa harus rubah apa. Strategi yang Papa bilang. Sebagaimana Papa bilang. Dok kalau kamu kedua kali Papa hands up. Itu sebetulnya. Kalau kamu kedua ini mesti ada pecut. Ada cambuk. Hal itu untuk mencambuk kamu. Tetapi dalam kekecewaan Papa. Papa bukan berarti putus asa tentang kamu. Papa berarti bukan harus bersikap marah sama kamu. Tidak. Kenapa? Satu. Tadi yang Allah bilang. Bahwa sangat boleh jadi diantara istrimu, anakmu. Yang akan menjadi musuhmu. Akan mengecewakan kamu. Tapi kalau kamu memaafkan dia. Menyayangi dia. Mengampuni dia. Allah maha pengampun. Itu satu. Yang kedua. Bapak yakin. Kamu akan bisa kembali. Karena ada firman Allah yang mengatakan. Katakanlah ya Muhammad kepada para hamba Allah. Yang keterlaluan di dalam berbuat dosa. Nah itu tuh. Kayak idroma ya Pak. Kamu belum keterlaluan. Belum ya? Wah. Belum lah. Asrafu yang keterlaluan. Berbuat dosa. Level jauh di atas itu. Aduh. Macem-macem ada yang. Kejahatan-kejahatan di dunia ini kamu lihat. Berbagai macam kejahatan yang terlalu jahat. Mulai dikatakan kamu merusak dirimu sendiri. Kamu gak korupsi. Kamu gak mencuri. Kamu gak merampok. Tidak merugikan orang lain. Merugikan diri. Iya kan. Merugikan dirimu sendiri. Tapi. Allah mengatakan. Katakan kepada hamba Allah yang keterlaluan. Berbuat dosa. Jangan putus asal dari rahmat Allah. Karena Allah itu akan mengampuni seluruh dosamu. Semuanya diampuni Allah. Kalau kita mau. Mau nampun. Kalau kita mau tau buat. Selesai sudah gitu kan. Nah inilah juga yang membuat papa itu. Tidak boleh. A priori sama kamu tidak boleh. Memarahi kamu tidak boleh. Karena papa tau. Kamu tuh diodal syaitan. Kamu. Nah dalam kondisi yang. Iman itu bertambah dan kurang fluktuatif kan. Papa memalumi itu tapi bukan berarti. Lo boleh ngerjain lagi. Paham gak lo? Sampai saat yang kedua ini. Nah ulupilah jangan sampai yang ketiga. Nah lalu Rido tadi bertanya. Apakah papa. Masih bisa nerima Ido. Dia bilang ya pastilah. Apapun you are my son. Transformasi. Sampai saat ini lu masih anak gue. You are my son. Ya pastilah papa harus bertunggung jawab. Apapun. Dan pastilah. Papa akan mencintai kamu. Sebagai anak. Apapun apa kamu. Kalau kamu tanya bagaimana. Fans masih bisa gak apa. Insya Allah bangsa Indonesia. Gampang melupakan sesuatu. Bangsa Indonesia ini. Gampang melupakan. Sesuatu hal yang. Berdasarkan pengalaman tuh. Kayak gitu jadi. Berarti jiwanya jiwa pemaaf ya. Jiwa pemaaf bangsa Indonesia. Rahim ya. Pemurah pemaaf. Insya Allah. Jadi kalau soal itu papa yakin. Sejauh kamu pertama tentunya. Harus kembali dalam. Sebagai seniman. Kamu harus betul-betul. Lebih berkualiti. Punya lebih kualiti yang lebih dari yang kemarin. Gitu loh. Itu harus kamu berkreasi. Dan. Sebagai seniman. Sebagai muslim. Kamu bisa. Harus lebih. Beriman. Bertakwa. Berakhlak. Dan. Insya Allah itu semua. Masyarakat Indonesia. Papa yakin banget. Mereka. Akan bisa memaafkan. Akan bisa menerima kamu kembali. Sejauh kamu yang betul-betul bisa menampilkan. Rido Roma yang. Yang brand new. Rido Roma yang oke. Rido Roma yang. Papa yakin. Semua akan bisa menerima kamu. Yang pasti. Kamu tunjukkan kepada dirimu sendiri. Kepada Allah SWT. Bahwa kamu kebetul taubatan nasuhah. Tidak terjadi lagi. Kalau branding baru tuh biasanya budgetnya agak gede lagi tuh Pak. Ya. Ya apapun lah Papa pasti support kamu untuk karir kamu dan sebagainya. Dan saya atas nama nih. Atas nama dia nih. Kepada masyarakat. Kepada. Terutama Forsyth. Ya. Mohon dimaafkan Rido. Atas. Kembalinya. Kepleset tadi. Agar tidak terulang lagi dan. Terusnya mohon doanya juga agar Rido betul-betul. Bisa apa ya. Akses kembali sebagai seorang seniman. Karena. Hidat tuh punya potensi yang. Yang keren ya. Dan kamu harus kembali. Tapi Pak. I heard you. I mean. Nama Papa. Become. Oh enggak. Tidak ada yang bisa menghinakan manusia. Kalau Allah mau memuliakan. Dan sebaliknya tidak ada yang bisa memuliakan. Yang menghinakan manusia. Kalau memuliakan tidak ada yang bisa memuliakan manusia. Kalau Allah mau menghinakan. Jadi dalam konteks ini yang pasti dok. Kita dalam bermasyarakat. Sebagai seniman. Katakanlah. Minta maaf sama. Sama fans. Minta maaf minta doanya. Ya. Insya Allah. Semuanya clear. Semuanya oke. Karena tidak ada dari kita semua. Yang enggak punya dosa. Itu enggak ada. Maka. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata. Bersabda. Semua anak Adam berdosa. Sebaik-baik. Yang berdosa. Adalah yang bertobat. Termasuk rumah irama. Ya. Termasuk rumah irama. Termasuk saya. Rumah irama. Dulu berdosa. Terus tobat. Kunci sukses tobatnya itu gimana ya? Kalau enggak ngakik enggak enak nih. Ya. Berarti kasih do. Kasih do. Apa namanya. Tips lah. Untuk bisa. Kasih do tips untuk konsisten itu. Iya untuk bisa. Sering lagi. Udah sering banget. Cuman. Itu di 15 bulan apa enggak ketemu. Lalu di refresh lah. Ada refresh. Oke. Refresh. Oke. Tangan enggak sih. 15 bulan enggak ketemu. Begini dong. Bahwa. Kan tadi. Iman itu. Turun. Turun naik. Turun naik. Tergantung bagaimana kita. Menjaganya. Memeliharanya. Nah papa sering ngomong begini. Badan ini aja mesti dirawat. Rawat badan bagaimana? Dikasih konsumsi. Makan yang sehat. Pagi sarapan. Ntar jam sekian. Makan siang. Malam ada makan malam. Udah gitu dikasih vitamin. Harus olahraga. Ini itu. Sehingga badan menjadi sehat. Dan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Bisa bekerja dengan baik. Kenapa? Dirawat. Begitu ya iman. Iman ini kan yang bersifat ruhani. Harus dirawat. Yang tadi bilang al-iman. Dia bisa bertanggung. Bisa berkurang. Ketika dirawat. Dia naik. Ketika tidak dirawat. Dia turun. Nah. Merawat iman itulah. Yang harus konsisten. Apa merawat iman? Jangan ada satu hari tanpa baca Quran. Dan I always like that. Since before. Jangan ada satu hari berlalu tanpa Quran. 24 jam. Kita beraktifitas katakanlah bagi tiga-tiga. 8 jam tidur, 8 jam apa, bekerja lah. Masa enggak ada sih setengah jam untuk baca Quran. 10 menit lah. Walau ayatan, walau satu ayat. Itu konsumsi iman. Dikasih makan iman. Dengan Quran. Atau dengan mendengar tabligh. Dengan membaca buku-buku yang keagamaan. Itu vitaminnya. Stabilisatornya. Sholat. Kenapa sholat lima waktu? Karena iman itu enggak stabil. Karena naik turun tadi. Karena naik turun maka ada stabilisatornya. Sholat makanya lima kali. Dari subuh ke zuhur. Ini kita bersosialisasi. Kita berinteraksi di dunia. Dari berinteraksi itu. Bermacam pengaruh negatif, positif, masuk. Nah sholat zuhur. Untuk mengembalikan iman kita. Yang tadi subuh. Setelah. Katakanlah. Ada terkontaminasi pada. Sholat asar. Untuk membersihkan. Kesalahan kita. Kayak gitu. Jadi dengan sholat lima kali sehari. Kata nabi sama seperti orang. Yang mandi lima kali sehari. Itulah stabilisator iman adalah sholat. Enggak sempat bawa asem ya. Enggak sempat bawa asem ya. Enggak sempat bawa asem mandi sehari lima kali. Nah makanya. Stabilisator iman dan vitaminnya adalah. Kenapa baca Quran? Quran itu kalimat Allah. Ngomongan Allah. Kata-kata Allah. Tuhan yang ngomong. Saya mau denger kata-kata Tuhan apa nih. Enggak ada konsultan yang terhebat. Kecuali Tuhan. Allah. Nah jadi kalau baca Quran sekedar baca. Enggak tahu artinya. Ya dapat mahal lah. Tapi enggak efektif. Baca Quran mengerti artinya. Gitu loh. Nah enggak ada cara lain. Dan selanjutnya. Jaga community. Komunitas. Sebelum kita punya power untuk bisa. Mengapa orang. Jaga komunitas. Sebelum kita punya power. Untuk tidak terwarnai. Paling tidak. Ya itu harus. Pandai-pandai memilih lingkungan. Kalau sudah punya power untuk. Tidak terkontaminasi. Yang namanya koruptor. Penjudi. Penzina. Pemabuk. Narkoba. Bandarnya kayak. It's okay. Kita bisa bergaul semua tanggung jawab masing-masing. Tapi. Kita yakin tidak akan terkontaminasi. Kita tidak akan apa. Atau bahkan kita. Apalagi kalau kita bisa mewarnai mereka. Kira-kira-kira gitu dok. Ada gak. Kamu bisa berbagi kepada pemirsa. Jangan sampai masuk penjara. Karena bla-bla-bla. Maksudnya. Berhubungan dengan. Bahwa di penjara tuh. Kita hilang kebebasan. Hilang kenyamanan. Penderitaan. Nah bagaimana. Serba sedikit aja. Supaya teman-teman ini gak. Menjaga diri agar tidak. Terperosok gitu. Nah pesan dari Ridho lah. Untuk fans. Untuk. Ya pemirsa. Ada satu momen. Di sana. Di waktu itu Ridho tidur. Satu aula. Bareng-bareng dengan. 300 tahanan lainnya. Tidur di satu aula. 300 orang. Ya di bawah. Wow. Men dengerin tuh men. Tapi. Itu berat. Itu berat buat Ridho. Apalagi. Itu berasal dari keluarga. Yang Alhamdulillah. Papa selalu provide. Lebih dari cukup. Buat Ridho. Terus Ridho. Harus melalui. Situasi seperti itu. Yang cukup drastis. Alhamdulillah. Disitu udah banyak dapat pelajaran. Tapi. Gak mengenakan gitu. Cuman ada yang lebih sedih lagi sih. Waktu itu. Disitu ada TV. TV satu. Yang nonton. Ya gitu. Merah-merah. Gak bisa berapa channel ya? Alhamdulillah bisa. Cuman agak sulit gitu. Nyari sinyalnya. Banyak semutnya gitu. Itu di layarnya Pak. Kayak TV jaman dulu. Yalah TV penjara. Itu hiburan kita satu-satunya disitu. Dan disitu ada Haji Oma lagi manggung. Oma banyak teman-teman artis lain gitu. Sempet launching bareng sama Pak Syah juga. Itu kayaknya dilema gitu. Kayak. Itu pengen liat. Tapi ketika Ido liat. Ramai-ramai. Ya. Saya merasa sedih. Pertama. Saya tahu. Saya mendengar kamu merasa sangat buruk. Buruk. Kedua. Saya kehilangan kesempatan itu. Ido kehilangan banyak kesempatan yang. Sangat banyak. Saya harusnya disitu gitu. Saya bisa melakukan banyak hal. Bisa kasih kontribusi yang lebih baik lagi. Jadi. Di momen itu. Diantar 300 orang gitu. Orang pada ngeliatin Papa gitu kan. Ido ngerasa kayak. This is it gitu. Kayak. Aduh. Udah cukup gitu. Jangan sampai deh. Ini pesan buat teman-teman yang lain. Jangan sampai. Masuk penjara. Di luar pengalaman yang gak enak. Kita kehilangan besar banget gitu. Gak cuman. Gak cuman. Banyak hal tenaga. Waktu dan lain-lain. Dan amat sangat gak worth it. Untuk apa sih? Kalau untuk khusus Ido narkoba. Hanya untuk. Dopamina. Hormon gitu. Kayak. Ya. Daripada nyesel. Seperti. Malu juga. Seperti apa yang Ido alamin. Lebih baik. Udah tahan aja. Kontrol aja. Guasa itu yang benar ya. Ya. Karena itu dia tadi. Di lingkungannya udah berat. Tapi begitu dulu ngeliat. Bapak gue ini di TV gitu. Kangen gitu. Pengen liat. Harusnya gue bisa. Bisa. Tanggung bareng dia gitu. Aku tidak. Aku menggunakan kesempatan. Ido juga mikir kayak. Ya yang pasti. Bapak. Aku tidak tahu berapa lama kamu akan hidup. Jadi. Ido benar-benar bersyukur. Ido masih bisa lihat papa sekarang. Ya. Masih hidup ya. Masih ngelawak juga. Lucu. Masih gemesin. Jadi lu mau tabuk gue. Beberapa kali tabuk deh gak apa-apa gitu. Saya pernah berkata. Pernah menyampaikan. Bahwa. Orang kalau disayang sama Allah tuh. Maka diuji gitu kan ya. Nah mudah-mudahan ya kamu. Dalam konteks itu gitu. Dalam konteks disayang sama Allah. Bukan dimurkai sama Allah. Amin. Karena memang manusia dia sadar. Bahwa dia bersalah. Dia sadar bahwa ada Tuhan yang maha kuasa. Ketika dia dalam kesulitan. Ketika dia dalam ketertekanan. Ketika dia dalam kesakitan. Nah. Dibuatlah kita sakit. Dibuatlah kita segala macam. Segala macam. Sebetulnya untuk mengingatkan. Dia itu. Manusia itu. Untuk menyadari bahwa. Ada Tuhan gitu. Ada Allah. Seateis apapun. Ternyata. Seingkar apapun. Ternyata. Manusia pasti mengakui. Ada Tuhan. Saat dia. Menemui tekanan. Saat dia menemui penderitaan. Yang dia sendiri. Sudah putus asa. Untuk bisa mengatasinya. Disitu muncul satu keyakinan ada. Super power. Oleh karena itu. Ini. Kalau dibalik musibah ada. Hekema itu. Hekema itu harus dipetik. Bukan datang sendiri. Itu yang kadang suka dilupain. Pakai. Misalnya gini. Pada saat kita bersama gitu ya. Papa ada. Mama ada. Keluarga ada. Kita sekarang suka lupa nilainya. Keberadaan mereka di sekitar. Nilainya mereka di sekitar Ido gitu. Kita biasa makan enak gitu. Ido biasa makan nasi bagus. Makan sayur bagus. Ido lupa. Ido sebenernya berharga banget. Begitu Ido masuk penjara. Dengan kualitas yang gitu. Ido baru tau. Oh ternyata nasi di rumah gue. Yang tiap hari gue makan. Itu yang gue rasa kayak. It's nothing. Valu nya sangat besar. Begitu juga dengan keluarga gitu. Yang selama ini ada. Begitu masuk sana sendirian. Valu nya sangat besar gitu. Jadi. Salah satu pesan. Yang Ido pengen sampein ke semua juga. Sebelum kita melakukan hal-hal. Goda gitu. Ngurutin godaan gitu. Ngurutin nafsu. Ngurutin apapun itu. Lah. Coba inget-inget deh gitu. Orang-orang di sekitar lo gitu. Kalau sampe tuh jadi apa-apa. Lo bisa jauh dari orang-orang yang lo sayang gitu kan. Jadi kayak yang diurasain gitu. Lagunya lagu apa itu? Kehilangan ya? Iya. Jadi ya sebelum melangkah. Coba pikir dulu nih. Kalau sebenernya terjadi apa-apa. Minimal bakal jauh. Susah ketemu. Bakal kangen. Kalau panjang umur. Alhamdulillah kayaknya udah sama apa sekarang bisa ketemu lagi. Tapi kalau gak panjang umur. Gak bisa ketemu lagi. So. Ya. Ketemu nanti di akhirat. Iya. Murang-murang di sorga ketemu ya Pak. Amin. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Oke jadi pemirsa Forsa. Itu tadi yang sebagaimana saya katakan bahwa Ridho. Ya sebagai insan. Mahalul khutu'wan nation. Bisa punya salah. Bisa punya apa termasuk saya. Roma Irama. Banyak salahnya kalau ini kayak. Kita semua pasti punya salah. Dan orang yang bersalah itu ya. Yang sebaik di mana besar yang bertekad memperbaiki dirinya lah. Seperti itu dan sekali lagi dalam kesempatan ini. Saya atas nama. Papanya Ridho. Sebagi kamu dong yang minta maaf. Udah nanti. Permisah. Terima kasih Pak Aji udah diberikan kesempatan ini. Saya Ridho Roma anaknya Pak Aji. Mohon maaf. Atas. Kesalahan saya yang telah lalu. Yang telah menyakiti melukai begitu banyak. Orang. Mama keluarga fans. Yang punya harapan besar. Yang sebelumnya juga udah. Mau memaafkan saya. Memberikan saya kesempatan. Kemudian saya lukai lagi. I know gitu. Saya manusia biasa. Saya lemah penuh dengan kesalahan. Saya mohon. Kali ini saya bisa. Diberikan maaf lagi. Karena sesungguhnya ya. Saya bukan siapa-siapa gitu. Dan saya mohon. Doanya. Untuk bisa. Semoga bisa ke depannya. Bisa lebih baik lagi. Baik Pak Bisa. Terutama Forza. Itulah yang. Wawancara. Kali ini. Dengan. Ridho Roma. Yang. Apapun yang dilakukan. Ya. Sebagai. Saya katakan tadi. Saya kecewa. Tapi. Saya tidak marah. Karena. Jogodaan di dunia. Ini apalagi narkoba. Luar biasa ya. Semoga kita. Kedepan bisa melindungi diri kita. Amin. Keluarga kita. Lingkungan kita. Dari bahaya narkoba. Sekali lagi. Mohon maafnya. Mohon doanya. Untuk Ridho dan kita semua. Wallahumma fiqh laqmatariq. Billahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.